Duwe bojo singgala ya wesben Sing ngomong aneh sengha Nanging aku walau susah Nanging aku agak bisa tak tumpuh Ganggotu singh hati tak terima Dihatin hati saiki Mungkin wes badi podone Senatane kayo nyongene Hucuk gala Nggak aku sabar bahas ini Ketapa sabar-bahan Lucu sabar Sabar tekan alis sih Kan belum matanya loh Tapi macem-macem ya dikeprut Oh gitu ya Wajan sotil dan seadanya itu bakalan ya Iya bakalan moro kapes Macem-macem kok Kita nggak mau bahasnya sedih-sedih lagi tuh tadi sudah cerita motivasinya dari Mbak Kim ya kan Karena itu Mbak Kim sekarang Memang bener-bener berubah dari pola hidupnya Dari makanan juga Kalau sebelum kita praktek nih cara hidup sehat Walk outnya dari Mbak Kim Kalau dari makanan apa nih yang sudah dirubah yang dijalanin? Aku kasih tip nih ya buat kalian ya Kalau kita mau sarapan pagi Oke guys Ya Nggak usah kas-kas-kas-kas saya Apa sih? Apa sih? Ini wong Surabaya kas-kas-kas-kas saya Baiknya itu sebelum kita makan yang berat-berat seperti nasi gorengan apa Yang full tarbo Dahulukan buah Buah dulu Karena buah itu lebih bagus dimakan sebelum makan berat Hmm Itu tips yang pertama Aku kalau bangun tidur itu minum air putih Minum air putih berangkat Kalau bisa hangat Oh hangat ya? Nggak pakai yang dicampur kasing lemon Biasanya kan ada yang dikasih lemon Nggak, aku ada mah Aku nggak bisa Jadi aku air putih aja hangat Itu biar bisa ke kamar mandi cepat ke kamar mandi Itu air putih satu gelas gitu Satu gelas, hangat Kemudian setelah itu bahasakan buah Buahnya apa sih biasanya? Yang aku suka itu pisang Oh pisang Ya disuka sama Mbak Kim ya Ya pagi dia pasti sedia pisang Iya Cara makannya kayak makan es krim gitu ya Oh cara makan es krim gitu Pisangnya tinggal mau teh kan Mbak Tinggal mau teh Kalian main naik pisang sih Pisang, apel, manas itu aku suka banget Suka ya gitu Memang kalau buahnya sih nggak terlalu milih maksudnya ya buahnya apa saja Pokoknya yang Iya Kalau jeruk aku nggak begitu kayak mangga, jeruk gitu Cuma kalau pisang itu bener-bener kayak ini banget gitu loh Suka banget gitu ya Suka banget gitu ya Sama apel gitu Ya itu tips kedua Ada lagi kalau untuk tips makanannya? Ya makanan aku sekarang malah lebih suka salat ya Salat? Buah campur sayur atau ganti-ganti gitu? Kalau buah aku nggak mau ya di salat gitu ya Tapi kalau sayur-sayuran aku salat gitu Bikin sendiri gitu di rumah ya Kadang beli juga Kalau di Jakarta ada langganan sendiri sih salat Tapi kalau ini kadang ini sendiri gitu Ini ya yang kayak sekarang heboh juga gitu kan ada eat clean Eat clean itu kan ya mbak ya Yang makanan sehat bebas karbon Iya itu bagus gitu Soalnya apa ya Aku ini kan dulu pernah operasi amandel ya mbak ya Jadi kena gorengan langsung batuk gitu Kena gorengan langsung batuk Terus habis itu Terus 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 kesimak Terus kesimak melihat dirimu Terus Oh iya Terus Coklul Coklul sampai pertama Wah oke gitu ya Pokoknya tips makanan sehatnya itu memang harus Iya pokoknya dari sebelum makan berat Kalau sarapan pagi itu digasakan aja buah-buahan Ingat bangun tidur minum air putih setelah itu buah-buahan Barulah kita sarapan berat Iya kalau sarapan Sarapan Kalau makan siangnya ya nasi gak apa-apa yang berat-berat Yang penting borosnya juga mungkin dikurangin ya Seperti itu Makan malamnya dari mbak Kim? Enggak Enggak makan malam Enggak makan malam Jadi cuma dua hari sekali ya Makan malamnya Ya enggak sih tiga sih Tiga Ya siang sama sore Malamnya ngemil mungkin ya mbak Ini kalau ada roti gandum ya Roti gandum kalau ada pisang ya pisang Pokoknya always pisang is number one bagi mbak Kim Terus habis sarapan Soalnya aku ini muda gemuk ya Orangnya Oh muda mekar ya Enggak sama seperti saya Mudah gemuk gitu Iya 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 Udah kalau gitu itu tadi kan sudah tips Dari makan Habis sarapan biasanya Langsung nyapu biasa Ya iya lah Ya iya lah Itu kan Itu penggayaannya emak emak yang munuh itu Loh ini apa ini karena sapu ini Kita bedain dulu Kita bedain dulu pemirsa Gak sabar Secara gaya nyapunya cantik Sama mbak Kim tuh seperti yang mbak Ayo lah Lek aku nyapu ya mbak Nyapu cantik Loh Itu bukan Itu sepertinya Kayak yang di lampu merah yang bawah Singkaca mata niren ya Iya Aku lek nyapu itu gampang Kalau nyapu gimana Oh gitu Laki kalau nyapu gitu ya Masir itu ya mas Perewaan lah Perewaan Perewaan Ini gak apa-apa kus enormously Rules Iien Oh yang dibawa keleng meja Yang dibawa keleng meja yang dibawa keleng meja gitu ya Biasanya ngomong Gapapa nanti ini Ini maksudnya apa aku hanya sapu Yang tadi katanya meskipun sambil nyapu itu juga bisa buat olahraga itu tadi loh Tapi kalau gak ada musik aku gak bisa nyapu Aku tuh kalau di rumah itu karena biar aku bahagia ya Biar aku bahagia, biar aku gak ngomel-ngomel ngerasa anakku super aktif Harus pakai musik, terus caranya aku nyapu nih Tak perhatikan baik-baik Nanti biar bisa tak contoh di rumah Bisa gak? No, no, no Oh ganti lagi Oh ganti Apakah lagunya suamiku kawin lagi kayak bobo Oh iya Yang lain, yang lain, yang lain Mohon maaf Semalam tidur di mana, bobo di mana? Gak tau kan aku tidur di mana Gak tau, gak tau Oh gak tau Gak usah tau Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Semalam, bobo di mana? Eh lidahnya ya Oh lidahnya ya Gak tau 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 Pemanasan dulu ya. Oh ya, pemanasan dulu. Hari malam, bobo di mana? Asik! Ngapain aja? Malam, bobo di mana? Bobo sama siapa? Ngapain aja? Hari malam, bobo di mana? Bobo sama siapa? Baju pakai asik drop, say. Drop, say. Drop, say. Oh, sambil ala lagi. Kan ini namanya pemanasan. Pemanasan, pemanasan. Belum nyapainya. Yang kotor yang mana ya? Yang kotor, ini? Ini kotor rambutnya. Oh gitu ya? Oh ya, ya, ya. Sambil ala squat gitu ya. Ini lah. Ini lah nyampu ini. Kalau nyampu, ini masih nyampu. Lu ala, cara Notre Dame. Udah. Itu nyampu. Itu nyampu. Kalau cuci piring, lu gak cuci piring? Tuh, tuh, tuh. Kita cuci piring, kita cuci piring. Oke, oke. Udah, kesana. Duh, cuci piring ala mbak Kim tuh seperti apa. Seponin dia. Seponin. Gak ada makanan aja udah. Ini sepon ini. Iya. Ibaratkan saja itu sepon. Dredek aku reret. Aku sih dredek. Aku ini pengen lunggu aku. Ini tip ya. Lanyuli? Bisa gak kamu iler. Iya. Musik, musik. Kalau musik. Udah, udah. Musiknya begini doang. Asyik. Jaloh ini. Jaloh ini. Asyik. Gak dilatakan gurih sih. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Loh, lah. Masih ilat-ilat. Oh, lih, 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 lih. Aku. Aku sih ilat ya. Gila sih ngomong mbak. Oh, gini ya. Sambil bersih, ini ya. Bokongnya. Bokongnya. Eh, eh, eh. Eh. Bokongnya. Bokongnya. Oh, pantatnya piring sama pantatnya ini. Oh, iya. Oh, mati kecilnya menjiwai. Oh, ya Allah. Yee. Saya yang bikin penasaran. Sekitu nyuci. Nyuci piring sepuluh berapa lama? Kira-kira ya. Satu piringnya itu begitu mula. Tidak ada sepuluh piring. Ya Allah. Maru makan seberapa? Ini bahagia. Oh, bahagia. Ini bahagia kan. Gak bakal ngomel-ngomel. Semeres hapi. Maklum rondo. Kayaknya rondo ini kira. Itu di nyalaman. Pengen ya. Pengen ya. Pengen ya. Iya. Itu tadi pemirsa tipsnya dari Mbak Kim mengenai aktivitas di rumah yang bisa dilakukan ya. Dengan bahagia. Dengan bahagia. Dengan bahagia. Pokoknya harus bahagia, cheer up. Tentunya untuk melakukan dari segala aktivitas semuanya bisa untuk dibuat olahraga. Iya. Buat olahraga. Tapi sambil goyang ya. Sambil goyang. Biar juga lebih sehat. Lebih keringan juga tentunya. Iya betul. Meski ingatan belum? Sudah saya. Sudah mulai panas saja studio saya ya. Kayak gini. Terima kasih Mbak Kim. Setelah ini kita juga akan langsung ngobrol bersama tekan saya dan Nancy. Yang akan ngobrol bersama dengan teman-teman dari Hotel Community. Dan kali ini Nancy kira-kira ada di hotel mana ya. Untuk anda yang penasaran. Saksikan saat lagi. Total Padi Cakrawala. Terima kasih. Terima kasih. Ternyata right.